Intro Oke bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Dandy FX Trading Analyst Didimix Disini saya akan membahas Tentang masalah modal Oke banyak yang nanya sama saya Minimal modal untuk pemula itu berapa sih? Modal yang paling minim untuk pemula itu berapa sih? Nah disini saya akan jelaskan dulu Buat teman-teman semua Kenapa yang ditanyakan itu modal minim? Padahal di trading itu sangat mengandalkan yang namanya ketahanan akun Apalagi untuk pemula Untuk pemula itu sangat cocok memakai ketahanan akun yang kuat Kalau misalnya pakai modal minim tentu saja ketahanan akunnya lemah Dan pastinya tradingnya pun kurang nyaman ya Bisa dibilang kurang nyaman Dan sangat tidak cocok untuk pemula Karena trading akan lebih susah dengan ketahanan akun yang minim Tapi kalau ketahanan akun kita kuat Trading akan menjadi lebih Apa ya bisa dibilang lebih enak Lebih nyaman Lebih aman Tapi dengan catatan Harus ada yang bimbing Harus ada mentornya Jangan teman-teman semua disini trading Dengan ketahanan akun yang kuat nih Oh saya punya modal besar Saya punya modal Banyak Saya mau trading Depok aja di salah satu broker di Tantan Tentu Dan teman-teman gak dapat edukasi Gak dapat bimbingan Gak dapat signal Segala macemnya Itu sama aja Kayak teman-teman itu nyemplung ke laut Tapi gak tahu caranya berenang Itu bisa bahaya Walaupun secara Secara peluang gitu ya Secara peluang Memang sangat tinggi Di trading ini peluangnya sangat tinggi Bahkan bisa dibilang bahwa Trading ini adalah mesin uang terbaik Jika kita tahu cara menggunakannya Jadi kita benar cara Memanfaatkannya Jadi intinya itu adalah Pahami dulu ilmunya Kalau ilmunya udah paham Profit pasti ngikutin Oke jadi Untuk pemula Masalah modal ini Lebih cocok dengan ketahanan akun yang kuat Jangan yang ditanyakan itu adalah minimal modal Karena minimal modal sudah pasti ketahanan akunnya lemah Kecuali kalau misalnya Memang sudah trader profesional Dengan ketahanan akun yang lemah Bahkan bisa berkali-kali lipat Dari modal awal Profitnya bisa berkali-kali lipat Itu kalau misalnya tradernya Udah memang udah jago Udah profesional Kalau masih pemula Jangan pernah teman-teman Pakai ketahanan akun yang lemah Karena kasarnya Kalau kita trading dengan ketahanan akun yang lemah Dengan modal yang kecil Itu sama saja dengan Buang-buang uang Apalagi Teman-teman disini belum paham ilmunya Sama saja kayak kita Deposit nih Deposit kecil Misalnya 100 sampai 500 dolar Deposit aja Ilmunya belum punya Baca market Belum bisa Akhirnya Loss Abis semua modalnya Kemudian karena masih penasaran Depo lagi Loss lagi Loss lagi Loss lagi Dan ujung-ujungnya Akumulasi modal yang didepositkan Tetap besar kan Jadi Lebih baik Langsung aja Dari awal Dari awal deposit Semaksimal mungkin Supaya ketahanan akunnya kuat Jadi Kalau misalnya Depositnya Dengan margin yang kecil Ketahanan akunnya lemah Tapi Kalau misalnya Loss depo lagi Sama saja kita menggunakan modal yang besar Tapi dengan ketahanan akun yang lemah Itu sayang banget Sayang banget Jadi Untuk modal sih Saran dari saya Gunakan modal yang ideal Gunakan modal yang ideal Supaya tradingnya aman Nyaman Dan Hasil pun Pasti Maksimal Oke mungkin cukup segitu Sharing Sharing Bersama saya hari ini Karena banyak juga Yang japri ke saya Nanya minimum bola untuk pemula Jadi disini saya jabarkan Semuanya Supaya teman-teman bisa paham Bahwa modal yang ideal Untuk trading itu Adalah berapa Terutama untuk pemula Mungkin cukup sekian Informasi yang bisa saya sampaikan Semoga bisa bermanfaat Buat teman-teman trader Di luar sana Kembali lagi bersama saya Di kesempatan berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton